Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling usai menabrak pagar kampus UNM Kota Makassar. Warga berubut tumpahan minyak di jalan. Pedikam juru parkir di Jalan Pendidikan Kota Makassar 19 Oktober lalu akhirnya tertangkap. Pelaku berpura-pura menjadi petani cengkih di kawasan Enrekang. Seorang pria hampir babak belur dihakimi warga. Usai Tepergok mencuri sebuah tabung gas LPG di Kabupaten Goa. Kita ke informasi pertama, sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling usai menabrak pagar kampus di Jalan Andi, Petarani, Kota Makassar, Kamis pagi. Tumpahan minyak dari dalam truk kontainer menjadi rebutan warga. Jangan masuk di bawah kontainer! Seketika warga berkerumun berusaha mengambil tumpahan minyak goreng yang keluar dari sebuah truk kontainer yang terguling usai menabrak pagar kampus di Jalan Andi, Petarani, Kota Makassar, Kamis pagi. Sebelumnya truk kontainer bermuatan 20 ton lebih minyak goreng itu melaju dari arah tol utara ke selatan menuju Jalan Andi, Pangeran, Petarani. Namun diduga sang sopir hilang kendali saat akan menghindari sebuah mobil yang berada di depannya. Truk oleng ke kiri dan menabrak pagar kampus UNM hingga terguling. Tumpahan minyak goreng dari mobil yang terguling sontak menjadi rebutan. Warga pun berbondong-bondong datang untuk mengambil minyak goreng menggunakan wadah maupun cerigen. Tumpahan minyak goreng dari arah kontainer itu dari arah tol menuju arah utara menuju arah ke selatan yang memuat minyak goreng. Sehingga dia mendahului kebenaran yang di depannya sehingga oleng hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNM itu. Agar tidak menimbulkan kemacetan, sejumlah polisi lalu lintas melakukan pengaturan kendaraan di depan kampus UNM Jalan Andi, Pangeran, Petarani, Kota Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Sebuah jembatan penyeberangan di Kota Makassar ambruk saat pengecoran Rabu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang pekerja terluka di bagian kaki. Jembatan sepanjang 30 meter yang melintang di Kanal Pampang, Jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kota Makassar, seketika ambruk saat dilakukan pengecoran oleh empat orang pekerja Rabu lalu. Sejumlah polisi dari Polsek Panakukang langsung melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan saksi terkait ambruknya jembatan. Akibat peristiwa ini, seorang pekerja terluka di bagian kaki. Diketahui pengerjaan proyek jembatan tersebut merupakan proyek pembangunan jembatan dinas pekerjaan umum Kota Makassar yang bersumber dari APBD 2024 untuk mengganti jembatan kayu yang sudah lapu. Selama ini warga pakai jembatan yang kaya. Pak, waktu pekerjaan tadi, apa yang dilakukan pekerja? Sementara coa atau sementara apa? Sementara, Pak. Sementara. Pengecoran? Iya. Tiba-tiba langsung ambruk. Sudah dikerjakan atau bagaimana? Iya, sementara dikerja, Pak. Ada korban? Korban, cuma korban luka, Pak. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Diketahui jembatan berangka besi itu dibangun untuk menggantikan jembatan kayu yang berada tepat di samping dengan kondisi sudah lapu. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, usai menabrak ban truk di jalan perempatan Abdul Kadir selasa lalu. Tangis keluarga pecah saat melihat korban terbujur kaku. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pemotor menyinggul ban truk hingga tersungkur di jalan Abdul Kadir, kejematan ujung kota Parepare selasa lalu. Tangis keluarga pecah saat anggota keluarganya yang masih berusia remaja meninggal dunia di lokasi kejadian. Mulanya remaja 17 tahun itu akan menyalip truk di jalan Abdul Kadir, kejematan ujung kota Parepare. Namun motor korban menyenggul ban truk hingga akhirnya korban terjatuh. Remaja itu tewas dengan luka parah di bagian kepala. Kudengar sehariannya ada bunyi, jadi keluar ternyata ada kecelakaan. Kalau kondisi pemotornya sendiri Pak gimana? Bagus saja motornya, tidak terlindungi parah motornya. Tapi kondisi yang mengendari motornya gimana? Mati dia, keluar ternyata di situ. Lukanya di bagian mana Pak? Kepala saja. Kepala, terlindas mobil truk ya? Terlindas mobil truk ya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan meminta keterangan pengemudi truk berusia 52 tahun itu pasca insiden tersebut. Suardi Gata melaporkan dari kota Parepare. Seorang buronan polisi ditangkap di tempat persembunyiannya di tengah perkebunan Cengki. Pria yang bekerja sebagai ASN itu dicari-cari polisi karena diduga menikam juru parkir di kota Makassar. Anggota tim Jatan Ras Porestebes Makassar yang menyamar bergegas menuju tempat persembunyian tersangka di sebuah perkebunan Cengki di Kabupaten N Rekang. Tersangka gagal melarikan diri lantaran tempat itu sudah dikepung polisi. Pria berusia 39 tahun itu akhirnya dapat diringkus. Pria yang bekerja sebagai aparatur sipil negara itu jadi buronan polisi setelah menikam seorang juru parkir di calon pendidikan kota Makassar pada 19 Oktober lalu. Akibatnya korban terluka pada bagian tangan dan perut. Diduga peristiwa itu dipicu, ketersinggungan dengan korban. Usai korban tersungkur bersimpa darah, pria itu kabur ke kawasan N Rekang dan berpura-pura menjadi petani cengki. Sedang sang juru parkir kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024 sekitar dini hari di suatu warung kopi di mana korbannya adalah seorang petang parkir kemudian juga pelaku adalah selaku ASN. Setelah kejadian pelaku ini melarikan diri ke arah N Rekang setelah kita ketahui posisinya kita anggota Jatandras langsung bergerak ke TKP di mana pada saat dilakukan penangkapan pelaku ini berada di kebun cengki dia sedang memanen cengki mungkin dia maksudnya untuk mengalabui. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.